Intro Elektabilitas Ganjar dan RK Melajit Anies Mendunia Elektabilitas Gubernur Jawa Denah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dilaporkan naik pada Mei 2020 Sementara Anies Gubernur DKI Jakarta mendapat kesempatan bicara COVID-19 di depan 40 pimpinan di seluruh dunia karena dianggap berhasil dalam penanganan pandemi COVID-19 Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dilaporkan naik pada Mei 2020 Demikian hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia Pada Mei 2020 Elektabilitas Ganjar berada di angka 11,8% atau naik 2,7% dibandingkan Februari 2020 Sedangkan Elektabilitas Rituan Kamil naik sebesar 3,9% yaitu dari 3,8% pada Februari menjadi 7,7% pada Mei 2020 Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Paswedan diundang untuk menghadiri virtual meeting The Mayoral Meeting Cities Against COVID-19 Global Submit 2020 pada 2 Juni lalu Anies berbicara di depan 40 Gubernur dan Wali Kota di seluruh dunia Anies diundang karena Provinsi DKI dianggap berhasil dalam penanganan pandemi COVID-19 Sebelumnya diberitakan bahwa Anies menjadi pembicara utama dalam Forum Internasional COVID-19 Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara utama dalam Forum Internasional Cities Against COVID-19 Global Submit 2020 Pada selasa 2 Juni 2020 lalu Anies menjadi pembicara konferens tingkat tinggi para Gubernur dan Wali Kota dunia itu secara virtual Anies berbagi pengalaman dalam penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta dihadapan Gubernur dan Wali Kota di 40 kota Provinsi Negara bagian dari berbagai benar Anies menjadi pembicara kunci bersama Wali Kota Seoul Ralph Wonson Wali Kota London Sadikan Gubernur Maryland Larry Hogan dan Wali Kota Moskow Sergei Subayani Anies membagikan video pertemuan tersebut di akun Instagramnya Moderator mengatakan bahwa Jakarta berhasil menurunkan jumlah kasus COVID-19 dan telah melewati puncak pandemi pada pertengahan Mei Dalam konferensi tersebut Anies mengucapkan terima kasih atas undangan untuk mengikuti pertemuan tersebut Anies mengajak semua peserta forum untuk melihat ke depan mengantisipasi perubahan yang perlu dilakukan oleh para pemimpin di seluruh dunia dalam memandang tata ruang menjadikan kota yang pangguh dan membangun kolaborasi sosial Selama lebih dari enam bulan banyak dari kita berjuang untuk menyelamatkan warga kita untuk memastikan kita bisa kembali ke kehidupan yang normal lagi kata Anies di hadapan forum Dia mengungkapkan Jakarta mulai akhir minggu ini akan melonggarkan pembatasan sosial bersekala besar namun yang paling penting selama periode tiga bulan ini Jakarta tidak hanya mengalami masalah-masalah namun juga kesempatan-kesempatan Anies mengungkapkan Jakarta menghadapi dua masalah yaitu kesehatan dan ekonomi di sisi lain Jakarta juga mengalami terobosan di bidang digital dan lingkungan yang lebih asri krisis kesehatan dan ekonomi ini menjadi tantangan yang harus kami hadapi tapi penduduk kami juga mengalami transformasi pada masa pandemi ini yang diperlukan tidak hanya pelayanan yang baik tapi layanan perkotaan yang tangguh kata dia menurut Anies masa pandemi ini menjadi kesempatan bagi para pemimpin kota untuk mengubah kotanya untuk mengantisipasi tantangan lain yang mungkin akan datang di masa depan kita memulai penerapan PSBB itu berarti pembatasan aktivitas ekonomi sosial dan budaya karena itu banyak keluarga Jakarta kehilangan penghasilan mereka ujar Anies tentu saja pemerintah menyediakan dukungan dan subsidi namun kami mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan solidaritas sosial dalam bermasyarakat hal ini yang akan kami tingkatkan di masa yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati